Terima kasih Atau kayu ini Ini berasal dari terpidanai Ada gak? Yang saya ketahui hanya waktu Itu keterangan saja Kan saya Ini patuh Ini kayu Atau apalah Ada gak? Hasil purinsik Yang terdakwa ini tidak bisa mengkiri Bahwa ini betul pernah dipegang Ini betul pernah dilakukan Entah tertangkap CCTV Entah ada disitu CCTV kan jelas Entah ada Di bajunya itu DNA Daripada korban Yang nimpil pada para terdakwa Yang kita baca Bahwa di dalam vagina Bukan yang dibaca Dibaca itu ada gak? Ya dibaca Ya saya kan baca Ya ada gak DNA-nya ini nimpil disini? Tidak ada hal itu Tapi Ada gak? Ya pisem itu tidak menyatakan Bahwa pelakunya itu Adalah terdakwa Tidak Keterangan spermanya ada di dalam Dokternya udah gila Kalau pisem sudah menunjukkan terdakwanya ini Enggak Enggak Maksudnya sperma Di dalam vagina itu Iya Ada asperma Dan segala rupa Itu benar pisem Tapi kalau pisem sudah menunjuk Terdakwa Iya Ya hasil utopsi kan Hasil utopsi kan diterimakan dalam bentuk pisem Bentuk pisem Ada pisem Ada pisem Ada opopsi Sebentar loh Jadi artinya Spermanya ada Ada Apakah di sperma itu ada keterangan Berdasar dari sperma CACBCC Di dalam Kan saya Saya bukan polisi Saya lihat fakta dalam persidangan Kan kita sama-sama baca Iya ini kan ini Dibaca dia Ini ibu Ada tidak tertulis Bahwa sperma ini Berasal dari delapan Yang sudah tertangkap kita Disitu tidak dijelaskan Nah tidak kan Berarti Terhukum delapan ini Hanya berdasarkan Keterangan saksi-saksi Yang antara lain Saksi-manggobah Jadi kita persosoknya Iya Saya nanya sekarang Delapan saksi itu Delapan terdakwa itu kan disilangkan menjadi saksi makota Ada tidak di luar saksi makota Yang melihat dengan mata kepalanya Menyaksikan perkosaan Menyaksikan penganayaan Menyaksikan pembunuhan Karena Apa? Saya menanya begitu Saksi makota Yang berasal dari delapan terdakwa Mereka ini Tidak mengakui itu Karena apa? Karena didapatkan dengan cara tidak benar Benar apa tidak Keterangan mereka Itulah tugasnya dari propam Dan sekarang ya Pak Kita urutan bukan dari soal Soal pada saat diputus Pada saat Perbuatan mereka Tetapi kita urutkan dari perencanaan Kalau perencanaannya itu Lupa Perencanaannya itu Sampai janting Ibu baca itu enggak? Keterangan Rudiana Kalau ibu baca Rudiana Diperiksa Itu berita caranya ada itu? Dia sudah nyebut tersangkanya ini Ini Dari mana Rudiana itu bisa tahu? Sudah memunculkan Sebelas pelaku itu Sudah muncul Pelaku itu itu Berita caranya ada Cirebon yang meriksa 30 menit setelah ditanya Nanti Jadi jangan cari fakta itu Menyesatkan Saya sampaikan Bahwa perencanaan Perencanaan ini Sudah mau dimulai Ibu baca dulu itu? Saya sudah baca Bukan 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 Kalau BAP Kalau BAP Kalau BAP Kalau BAP Baru Diana Enggak ada yang punya Bu Enggak ada Enggak ada yang punya ini Iya saya enggak Enggak ada Yang punya Itu BAP Para pesan Tapi Perencanaan ini Kan dari mulai Dan mereka juga ada Chatting yang saya temukan Dari mulai Itu salah Chatting itu Bu Diana itu Tidak boleh nangkap Dia polisi Yes Tapi Tapi Sudah diteruskan Perencanaan Jangan itu Jangan dibilangkan Perencanaan Perencanaan Loh kan Loh kan Memang Propan Yang berhak Kalau dia Bersalah Bukan saya Yang bersalah Kenapa Jadi Sayang 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 Loh kan Sayang Propan Enggak Benar Salah Tidak Bacaan Ibu Itu Baca Itu Sama Ibu Belum punya Ini Ibu Belum punya BAP Ini Belum BAP Ini Kita Mulai Dari Perencanaannya Sudah Ada Pak Itu Di Dalam BAP Para Tersangka Ibu BAP Tersangka Kan Gak Jadi Anasar Yuridin Dari Majelis Hakim Tapi Bu Faktanya Semua Pada saat Sedang Adalah Faktor Yuridis Bu Pada saat Sedang Semua Diarahkan Sesuai Harus Sesuai BAP Kalau Kalau Memang Diarahkan Gak Perlu Si Keluarga Itu Banyu Tolong Banyu Faktor yang Benar Faktor yang Benar Kami Menyampaikan Tetapi Nanti Diolahnya Kalian Pendidik Bukan Saya Yang Melakukan Penyidikan Itu Memang Gak Ada Yang Bilang Ibu Elsa Itu Adalah Seorang Penyidik Ibu Elsa Itu Ditanyakan Seperti Itu Kenapa Karena Ibu Elsa Adalah Seorang Pengacara Ibtur Rudiana Yang Selalu Kuar-kuar Membela Ibtur Rudiana Seakan-akan Ibtur Rudiana Tidak Mempunyai Kesalahan Pada Waktu Itu Katanya Kan Penanganannya Sudah Benar Penyidikannya Sudah Benar Sampai Keputusan Pengadilan Sudah Benar Katanya Sampai Para Terpidana Dihukum Seumur Hidup Nah Sekarang Digugat Jadi Pak Susno Dan Para Pengacara Menanyakan Bukti Apa Saja Selain Daripada Kesaksian Dede Dan Aeb Begitu Maksudnya Ibu Elsa Jadi Tidak Ada Yang Bilang Anda Itu Adalah Seorang Penyidik Anda Itu Mengelak Karena Anda Kalah Debat Ya Oke Teman Semoga Para Terpidana Bisa Dibebaskan Dan Hingga Kembali Berkumpul Bersama Keluarga Seperti Sedia Kala Nantikan Video menarik Lainnya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Kita Tambirangin Video Saya Akhiri Video Kali Ini Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai